Intro Oke, kita mulai. Halo, saya Matahari Bhakti Nendya. Selamat datang di kelas Algoritma dan Pemrograman. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar bersama mengenai string, file, dan regular expression. Apa itu dan bagaimana itu? Mari kita lihat satu per satu. Oke, untuk agenda kita kali ini, yaitu ada empat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakter, string, dan file. Yang kedua, kita akan membahas mengenai regular expression. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai modul regular expression pada Python. Dan yang terakhir adalah contoh penggunaannya. Oke, untuk yang pertama, kita akan masuk terlebih dahulu ke yang namanya karakter. Kurang tipe data dari karakter adalah 1 byte. Dimana, 1 byte itu merupakan 8 byte yang berisi 2, 5, 6 macam karakter. Macam karakternya seperti apa? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Lalu, selanjutnya. Untuk karakter, penulisannya dia menggunakan tanda petik tunggal. Contohnya, seperti ini. Pada penulisan huruf C, kita berikan petik tunggal di depan dan di belakang dari karakter tersebut. Selanjutnya, karakter sendiri itu meliputi Yang pertama, kita punya alfabet. Alfabet itu atau abjad. A sampai Z, A sampai Z besar, dan A sampai Z kecil. Dalam bahasa Indonesia-nya, sering kita sebut dengan abjad. Lalu, ada yang namanya angka. Angka itu dari 0 sampai 9. Kenapa tidak 10? Karena 10 itu adalah 1 dan 0. Ini dianggapnya sebagai 0 dan sampai 9. Lalu, ada yang namanya tanda baca. Misalnya, titik, koma, titik, koma, strip, dan sebagainya. Itu yang termasuk dalam tanda baca. Lalu, yang terakhir, ada karakter khusus. Misalnya, di sini, add, tagar, atau crash, dollar. Misalnya, karakter seperti asterik, bintang, dan lain-lain. Untuk daftarnya, untuk daftar dari semua karakter ini, nanti kita bisa lihat di bagian berikutnya. Lalu, untuk karakter null atau kosong, panjangnya otomatis 0. Penulisannya dilambangkan dengan menggunakan tanda petik tunggal. Nah, di sini, kalau kita kembali lagi, yang membedakan dengan karakter yang ada isinya, dia memiliki isi dengan petik tunggal di antaranya. Sedangkan, untuk karakter yang null, dia hanya menggunakan petik tunggal saja. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh karakter-karakter yang ada. Karakter ini ditampilkan dengan menggunakan bahasa C. Bisa diperhatikan, kita punya karakter. Add, A, B, C. Untuk alfabet besarnya, ini 97 untuk A besar. Eh, sorry, 97 untuk A kecil. 98 untuk B, C, dan seterusnya. Selanjutnya, jumlah karakter ada 2, 5, 6. Tadi, pada bagian awal, di sini dikatakan ukuran tipe karakter adalah 1 byte. 1 byte itu sama dengan 8 bit, 2, 5, 6 karakter. Nah, di sini pun sama. Jumlah karakter ada 2, 5, 6 karakter atau 1 byte. Rentangnya antara 0 sampai 2, 5, 5. Sekali lagi, perlu diperhatikan, rentangnya antara 0 sampai 2, 5, 5. Nah, lalu, karakter yang dapat ditemui pada keyboard adalah karakter dari 0 sampai 1, 2, 6. Nah, nanti kode-kodenya kita lihat pada daftar karakternya. Sedangkan sisanya, 1, 2, 7 sampai 2, 5, 5 adalah karakter khusus. Lanjut. Oke. Beberapa karakter yang perlu diketahui, misalnya, 3, 2 itu untuk spasi, 0 sampai 3, 1 dan 1, 2, 7 adalah karakter yang tidak dapat diketahui pada printer atau bahasa lainnya non-printable. Lalu, 8 merupakan backspace, 9 merupakan tab, 13 merupakan enter. Sedangkan kode antara 32 sampai 1, 2, 6 adalah karakter yang dapat dicetak atau bahasa lainnya printable. Nah, dari tadi kita ngomong semua tentang kode karakter. Mana yang dapat dicetak, mana yang tidak dapat dicetak, mana yang karakter khusus. Nah, dari sini kita tahu, misalnya, 32 itu spasi, dan yang 8 itu backspace. Nah, di sini ada daftarnya. Bisa dilihat di theascicode.com arasci control karakter. Nah, kita bisa lihat daftarnya. Oke, daftarnya akan saya tampilkan. Oke. ini daftarnya. Ini kode yang tadi kita bicarakan. Kode-kode karakter yang kita bicarakan. Tadi karakter dari 32 adalah spasi. Nah, lalu kita punya karakter misalnya 65A, 97 itu adalah A kecil. Nah, ini karakter-karakternya. AC sendiri singkatannya dari American Standard for Code and Information Interchange. Nah, kode ini dibuat tahun 63 oleh American Standard Association atau ASA. Digunakan sebagai kode standar untuk exchange information, pertukaran informasi. Jadi, semua komputer di dunia mengacu pada kode-kode AC berikut ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada operasi pada karakter. tipe data karakter dapat diperlakukan sama seperti tipe data numerik atau integer. Dalam artinya, dia dapat dikenai berbagai macam operasi. Di sini, operasi yang dapat dilakukan dengan karakter meliputi yang pertama, kita bisa menjumlahkan, yang kedua, pengurangan, lalu perbandingan, perkalian, dan pembagian integer. Ini berbagai macam operasi yang bisa kita lakukan pada karakter. Selanjutnya, kita akan masuk pada fungsi-fungsi untuk karakter pada bahasa C. Di sini, walaupun kita tidak menggunakan bahasa C, kita cuma akan melihat sedikit apa saja fungsi-fungsi karakter yang ada dalam bahasa C. Dalam bahasa C sendiri, fungsi-fungsi untuk karakter terdapat pada header file, yaitu ctype.h. Untuk dapat menggunakannya, kita perlu memasukkan header file tersebut dengan perintah include ctype.h. Fungsi tersebut akan mengembalikan nilai 0 atau 1. Fungsi-fungsinya yang ada dalam ctype.h, apa saja, kita dapat melihat di tabel ini. Misalnya, di sini is asci, kelompok kodenya 0 sampai 127. karakter berkode asci 0 sampai 127. Asci 127 bit. Lalu, is space kodenya 9 10 13 32. Merupakan karakter untuk spasi, tab, dan enter atau sering disebut dengan white space karakter. Lalu, ada is grab asci 33 sampai 126. Karakter yang dapat dicetak selain spasi. Ingat, yang dapat dicetak selain spasi. Lalu, ada is print antara 33 sampai 126. Semua karakternya dapat dicetak. lalu, ada is sponge antara 33 sampai 47 58 sampai 64 91 sampai 996 123 sampai 126. Karakter-karakter yang dapat dicetak kecuali spasi, huruf, dan angka. Lalu, ada is alnum 348 sampai 57 65 sampai 90 97 sampai 122. karakter-karakter huruf dan angka. Lalu, ada is alpha 65 sampai 90 merupakan karakter untuk huruf. Lalu, ada is lower 97 sampai 112 karakter untuk huruf kecil. Lalu, ada is upper 65 sampai 90 kode aslinya. Itu untuk karakter huruf besar. Yang terakhir, ada is digit 48 sampai 57. karakter-karakter untuk angka. Nah, ini semua daftar fungsi yang ada di header ctype.h. Nah, bagaimana dengan penggunaannya? Misalnya, kita menggunakan satu contoh kasus yang paling sering digunakan, yaitu menghitung frekuensi huruf. Di sini, misalnya, kita akan menghitung jumlah kemunculan suatu huruf dalam suatu teks atau suatu kalimat misalnya. Huruf yang digunakan adalah A sampai Z A sampai Z besar dan A sampai Z kecil. Lalu, untuk panduannya adalah diberikan panduan nomor AC. A sampai Z untuk 65 sampai 90. A sampai Z besar untuk 65 sampai 90. A sampai Z kecil untuk 97 sampai 122. Pada contoh ini, A besar dan A kecil dianggap sebagai A kecil saja. Jadi, ketika kita menemukan kata-kata yang berhurus besar, semuanya akan dikonversi ke huruf kecil terlebih dahulu. Ini contoh programnya dalam Python. Di sini kita buat array-nya antara 0 sampai 27. Lalu, kalimatnya misalnya di sini The crazy fox jump over the lazy dog. Di sini kita buat panjang I sampai dengan kalimat. Kalimatnya kita hitung ada berapa. Kita hitung. Kita cek panjangnya. Lalu, kita masukkan di sini. Untuk bagian ini yang perlu diperhatikan adalah function is alpha. is alpha digunakan untuk melakukan pengecekan apakah semua karakter yang di input pada kalimat ini adalah alfabet. Ketika sudah dicek dan dia benar, akan mengkonversikan kalimat yang ada di sini dalam huruf kecil. Ketika sudah dikonversi, lanjutnya akan menyimpan dalam counternya supaya bisa mengidentifikasi huruf-huruf mana dan sesuai dengan jumlahnya. Misalnya hurufan 1, kita mulai dengan 97. 97 ingat itu untuk array A kecil. Sorry, untuk kode ASCII A kecil. Maka dia akan bertambah sampai sepanjang kalimat ini. Sampai di sini, kita cetak hasilnya. Kita punya alfabet range A sampai Z, itu 0 sampai 26. Kita cetak jumlah. Ini karakter 97 tambah Z. Misal, karakter A adalah 97, maka Z-nya 0. Dia mencetak jumlahnya. Karakter 97 plus Z, ketika Z sama dengan 0, maka dia akan mencetak hurufnya. Ketika Z sama dengan 1, maka 97 plus 1, maka dia akan mencetak banyak hurufnya berapa, sesuai dengan frekuensi hurufnya. Dia akan mencetak semua hasilnya. Untuk hasilnya, misalnya hasilnya seperti ini, jumlah A sampai dengan jumlah Z. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat di programnya, kita akan mencoba ketika kita menggunakan kata-kata yang lain. Nah, misalnya di sini, ini untuk programnya, sekarang akan kita coba jalankan, kita coba jalankan, dia menggunakan nevorek huruf.py. Kita coba jalankan, python3 track huruf.py. Oke, dia mendapatkan hasilnya, A dan Z, dari A sampai Z, yang huruf kecil. Kita akan mencoba menggantinya dengan kata-kata, dengan kalimat yang lain, misalnya di sini saya ganti, misalnya di sini kalimatnya saya ganti dengan Alma Mater Kuduta Wacana Hidup Sorbum. Oke, kita akan lihat. Saya jalan dengan programnya. Oke, untuk kata-kata Alma Mater Kuduta Wacana Hidup Sorbum, maka dia akan muncul hasil kemunculan, maka dia akan muncul dengan hasil yang berbeda. Itu ketika kita mencoba membuat frekuensi perhitungan huruf yang muncul. Di sini kita akan sedikit bermain dengan karakter. Oke, untuk selanjutnya, ini kasus yang sama untuk mengecek frekuensi huruf ketika dituliskan dengan menggunakan bahasa C. Secara algoritmanya hampir sama. Mengecek dulu karakternya huruf kecil huruf besar atau huruf kecil. Ketika huruf kecil dia akan convertnya menggunakan to lower. Lalu dia menggunakan perhitungan yang sama ketika ada ingat kode AC97 itu adalah untuk A kecil. Lalu di bagian ini untuk mencetak alfabetnya. Ini untuk contoh ketika menggunakan bahasa C. untuk contoh outputnya hampir sama. Ketika kita masukkan data yang sama pasti outputnya harusnya sama. Lalu selanjutnya ada fungsi konversi untuk karakter dan sebaliknya pada bahasa C. Nah, pada bahasa C yang pertama ada fungsi yang namanya void itoa cara penggunaannya adalah void itoa integer string basis tapi jangan lupa tambahkan fungsi std lib.h gunanya untuk mengubah integer ke karakter atau string lalu ada juga fungsi integer atoi string cara penggunanya seperti ini integer atau string ada ada di dalam header stdlib.h gunanya untuk mengkonversi karakter atau string ke integer ini merupakan kebalikan dari fungsi yang pertama tadi kalau yang pertama void itoa itu untuk integer ke integer ke char atau integer ke karakter atau string sedangkan kalau integer atoi itu untuk karakter atau string ke integer lalu yang ketiga ada lalu yang ketiga ada fungsi long itoa sintak penulisannya long itoa long string basis dia ada di header stdlib.h guna untuk mengkonversi tipe data long ke tipe karakter seperti itu selanjutnya ada juga fungsi string ecvt num digit asteric dash asteric sin itu ada di dalam stdlib.h penggunanya seperti ini string ecvt num digit asteric dash asteric sin itu gunanya untuk mengkonversi dari floating point ke string lalu yang terakhir ada fungsi float atau f ke string dia ada di dalam header mat.h fungsinya untuk mengkonversi dari string ke floating point itu beberapa konversi karakter dan sebaliknya dalam bahasa si nah kita juga akan melihat bagaimana konversi karakter dan sebaliknya pada python nah pada python untuk mengkonversi string ke integer kita bisa menggunakan integer string di dalam kurung lalu untuk yang kedua ketika kita mau mengkonversi string to float string menuju float kita bisa menggunakan float dan string nah lalu yang ketiga ketika yang ketiga float to string dan integer to string kita bisa menggunakan string to integer untuk integer to string dan string to float untuk float to string itu beberapa konversi karakter yang digunakan dalam bahasa pemrograman python oke sampai sini dulu kira-kira ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya jika ada pertanyaan silakan tanyakan di forum yang sudah disediakan atau bisa menulis via kolom komentar di bawah ini oke sampai ketemu di materi berikutnya ciao ciao